Hai teman-teman semuanya, welcome back to my channel Aku Regil, Rangin Mukherjee, melaporkan langsung dari Jerman Di vlog kali ini, aku mau ngebahas Ya boleh dibilang, ini mungkin vlog yang ditunggu-tunggu juga ya Buat kalian semua, buat mbak-mbak, ibu-ibu, kakak-kakak dan adik-adik yang lagi sedih, lagi galau Karena mungkin suaminya ya boleh dibilang agak menyimpang atau gerak-geriknya lah ya Boleh dikatakan seperti itu, bukan ciri-ciri suami gay sih Tapi lebih tepatnya gerak-gerik apakah suami kalian itu gay Vlog ini aku juga bikin karena banyak banget curhatan yang masuk dari mbak-mbak dan ibu-ibu yang ada di Instagram aku Aku tau kalian selalu nonton vlog-vlog aku dan juga kasih semangat ke aku Dan juga di satu sisi aku sedih juga mendengar cerita-cerita kalian semua Tapi aku gak bisa sebutin nama-namanya Tapi makasih banget atas kepercayaan kalian yang mau curhat terhadap masalah rumah tangga kalian kepada aku Aku nampung itu dan kalau kalian tau aku juga ikut merasakan kesedihan kalian Bahkan kalau kalian nangis saat curhat aku juga gak bacanya suka menitikan air mata juga ya Karena aku tau banget rasa sakit itu seperti apa Nah mungkin juga buat bapak-bapaknya atau buat mas-masnya yang nonton vlog aku Aku tau mungkin kalian juga bisa jadi nonton vlog ini karena vlog ini sudah banyak banget yang nonton kan ya Maksudnya channel aku sudah itu kan beraneka ragam mau ibu-ibu mau bapak-bapak semua pada nonton Buat kalian mas-masnya bapak-bapaknya semoga bisa ya menentukan pilihan kalian ya Dan tidak menyakitin istri kalian lagi atau juga calon istri kalian Dari segian banyak curhat-curhatan ibu-ibu dan mbak-mbaknya itu Memang ciri-ciri atau gerak-gerik suami mereka itu memang sudah menentukan apa yang selama ini mereka pikirkan Dan juga aku selalu bilang aku tidak bisa memberi tau 100% karena aku tidak kenal orangnya tersebut ya Tapi dari cerita mbak-mbaknya dan ibu-ibunya dan juga dari foto-foto yang dikirimin ke aku Atau juga dari gerak-gerik segala macam yang terjadi di kehidupan mereka selama pernikahan itu Atau juga sebelum pernikahan itu terjadi ya Sudah menentukan bahwa masnya itu antara memang gay yang pura-pura nikah sama cewek aja untuk menutupi jati dirinya Atau juga mas-masa tua bapak-bapaknya itu memang biseksual jadi suka cewek dan suka cowok Tapi emang dari semua cerita yang masuk ke aku Aku selalu bilang kayaknya sih bukan biseksual ya Karena kalau biseksual itu tetap saja mas-masnya itu menafkahi istrinya atau mbak-mbaknya itu dengan batin juga ya Tapi kebanyakan dari mereka atau hampir semua bahkan sudah lama sekali tidak dinafkahi secara batin Itu bahkan ada yang 10 bulan, ada yang hampir 1 tahun tidak dipegang Dan itu pasti sakit banget ya karena kita tahu kita punya suami di rumah tapi kita nggak pernah dipegang Bahkan kita tahu suami kita lebih mau masturbasi di kamar mandi sendiri daripada melakukan hubungan seks sama kita Mbak-mbaknya ya Allah aku kalau dengar cerita itu aku selalu menitikan air mata Aku tahu banget sakit ya Tapi mungkin di vlog kali ini aku bisa kasih semangat juga buat mbak-mbaknya dan ibu-ibunya itu Aku tetap semangat dan tetap berani menentukan pilihan kalian ya Karena aku tahu beberapa dari kalian bahkan setelah curhat sama aku langsung minta cerai sama suaminya Dan akhirnya suaminya ngaku bahwa memang gay dan hanya untuk menutupi jati diri Jadi ciri-cirinya itu bukan sih, bukan ciri-ciri sih tapi gerak-gerik yang memang bisa kalian baca ya Misalnya tadi seperti itu setelah menikah tapi kok tidak ada kasih sayang lagi diantara lain tidak memberi nafkah secara batin Setelah itu juga gerak-geriknya suka telepon-teleponan sama cowok Lalu juga nama cowok itu diubah sebagai nama cewek misalnya Atau pura-pura nama yang tidak dikenal Atau bahkan sama sekali tidak di save tapi bisa teleponan berjam-jam Dan juga mungkin dari sisi gestur juga sudah ketahuan kalau mas-masnya itu misalnya ngelihat cowok itu lebih geregetan daripada ngelihat istri sendiri Dan banyak banget ciri-ciri atau gerak-gerik dari pasangan-pasangan yang berpura-pura menjadi normal itu Dan mbak-mbaknya pasti tahu dan bisa menilai itu secara pribadi masing-masing ya Karena mbak-mbak dan ibu-ibunya itu kan memang serumah sama mereka Dan buat kalian mbak-mbak yang juga menikah Dan sebenarnya sih gak ada resep ya yang bilang suamiku G, apa enggak mas atau enggak ragil gitu Aku gak bisa kasih tahu itu Tapi yang pasti memang kalian juga sudah bisa menentukan pilihan kalau memang kalian merasa canggung dengan pasangan kalian ya Misalnya kalian kenal cowok tapi cowoknya kok kayaknya beda, kok kayaknya gerak-geriknya lemah lembut Gak cuma lemah lembut tapi memang suka ngelihat cowok atau Instagramnya banyak banget yang ngikutin cowok-cowok Atau dia juga ngikutin cowok-cowok di Instagram yang kekar-kekar gitu ya Dan itu kan mungkin salah satu gerak-gerik Sebenarnya sih kesalahannya kalau aku selalu bilang Aku juga pernah beberapa kali menyinggung masalah ini di vlog aku Kesalahannya itu bukan mbak-mbaknya ya yang mau tertipu atau yang mau dikibulin gitu Tapi emang kesalahannya itu adalah di mas-masnya itu sendiri yang memang menipu dirinya Dan menipu keluarganya dan juga menipu keluarga pasangan dan juga pasangan tersebut Ya gak sih Jadi memang hal ini yang memang aku selalu pengen terapkan di channel aku Bahwa kalian tolong dong menentukan pilihan mau pilih yang mana gitu Oke aku bisa sadar buat emas-emasnya dan bapak-bapaknya memang pilihan itu kadang-kadang susah ya Apalagi kita hidup di negara budaya timur Lalu di masalah adat istiadat, norma, agama Selalu dikedepankan sehingga orientasi seksual kita mau tidak mau kita menutupin ya Itu gak cuma satu, dua, tiga orang yang menutupin jati diri mereka Tapi bahkan ribuan ya Banyak sekali yang chattingan yang masuk Dan juga buat bapak-bapaknya ada juga yang chattingan bilang Kalau aja aku dulu bisa menentukan pilihan mungkin aku gak akan menyakiti istriku atau menyakiti anakku gitu Banyak juga yang masuk seperti itu ya Chatting-chattingan mereka ke aku Dan aku juga selalu bilang ya Nasi sudah menjadi bubur pak Yang penting bapak bisa hidup sekarang dengan apa yang bapak mau Dan kasih tau ke istrinya Kalau memang bapak itu ada orientasi seksual yang berbeda gitu Kalau memang kan ada juga istri yang menerima tersebut ya Yang merasa yaudah selama dia tetap menggauli aku Dan memberi aku nafkah secara lahir dan bahkan kenapa enggak gitu Dan itu aku selalu banget buat istri-istri yang bisa seperti itu Tapi memang di generasi yang zaman dulu kan misalnya sudah terlanjur ya Tapi generasi yang zaman sekarang, generasi yang zaman now kan tentu seharusnya masih bisa memilih pilihan tersebut Mau menyakiti diri sendiri dan menyakiti orang lain Atau lebih baik keluar dari jalur aman tersebut Mencari jati diri kamu dan lebih bagus seperti itu Aku pernah juga bilang di vlog aku yang satunya lagi Kalau aku dilirik sama bapak-bapak yang sudah beristri Itu banyak banget yang DM yang masuk bilang Aku katanya sok kecantikan, sok hebat, sok apa segala macem Hello, kalau kalian tau Aku banyak banget menerima chattingan yang seperti itu dari istri-istri Yang merasa suaminya juga seperti itu ya Dan itu enggak cuma ada di kota Medan Tapi banyak banget di kota-kota lain Bahkan mbak-mbaknya itu sebenarnya berjilbat Mbak-mbaknya cantik, mbak-mbaknya merawat diri Tapi suaminya tetap aja melirik laki-laki lain Jadi kalau kalian bilang aku sok cantik Kalian harus sadar diri dulu Apakah apa yang aku bilang ini sebenarnya benar gitu Dan itu bisa dibuktikan Tapi aku enggak mungkin kirim screenshot dari chattingan mereka Karena aku sudah bilang siapapun yang chattingan sama aku Dari Instagram dan dari Facebook Aku tidak akan mempublish Karena aku juga masih tahu diri Dan aku juga tidak mau merusak Nama baik keluarga mereka Jadi buat mbak-mbaknya yang mau chatting Silahkan aku selalu bilang Cerita aja mbak Aku bales kalau aku ada waktu Dan aku enggak akan publish nama-nama kalian Dan buat mas-masnya Yang saat ini mungkin sedang bergejolak jiwa juga Apakah aku harus menikah dengan pilihan orangtuaku Atau juga aku harus menikah hanya untuk menutupi jati diriku Bisa mulai terbuka pikirannya gitu Karena mas ya Karena mas kalau kalian juga tahu gitu Dan mungkin kalian juga sadar ya Bahwa istri kalian enggak bahagia di pernikahan itu Atau pacar kalian saat ini tidak bahagia nantinya di pernikahan tersebut Karena itu ceritanya memang sedih-sedih sekali gitu Bahkan ada mbak-mbaknya yang sampai mau bunuh diri Karena sudah menikah 2-3 tahun tapi enggak pernah dipegang gitu Ada mbak-mbaknya yang bilang aku udah punya anak magil Anakku udah besar dan aku sedih Lihat anakku kalau misalnya nanti aku cerai Tapi aku juga enggak bisa bahagia Karena aku tahu dia suka cowok segala macam Dan hal-hal yang seperti itu yang bikin aku juga jadi sedih Dan aku malah semakin semangat untuk nge-vlog gitu Semakin pengen jadi motivasi juga buat orang yang Saat ini memang kesulitan Eh Allah aku sampai nangis Kesulitan untuk membubah jati diri mereka Atau juga menghargain ya Aku selalu bilang aku lebih mau hidup seperti ini Aku bahagia daripada aku menyakitin orang lain Tentu aku juga punya pilihan pada saat itu Untuk menikah dengan perempuan Mungkin kalau aku menikah mungkin aku juga punya anak Tapi tetap aja aku di belakang akan main serum Mungkin juga istriku akan aku gaulin hanya setahun sekali Itu juga sebelum hari lebaran istilahnya ya Dan yang menderita itu adalah mereka gitu Mbak-mbaknya itu dan keluarganya itu yang menderita Anak-anaknya nanti gitu ya kan Ini memang tentu beda dengan yang biseksual ya Ada mas-masnya emang biseksual yang memang Notabene-nya suka dengan laki-laki dan juga suka dengan perempuan ya Jadi istilahnya tetap menikah dengan perempuan Tetap juga menafkahi lahiran batin secara rutin Tapi juga di belakang bermain dengan laki-laki Kalau masalah itu sih sebenarnya berbeda ya Aku tidak bisa campur tangan Karena orientasi seksual orang itu kan memang selalu berbeda-beda Ada memang yang staff 50% suka cewek, 50% suka cowok Kalau hal yang seperti itu sebaiknya kalian Yang mas-mas atau bapak-bapaknya yang biseksual Bisa ngomong jujur sama mbak-mbaknya ya Karena aku pikir zaman sekarang orientasi seksual itu sebenarnya adalah kejujuran gitu Kejujuran dimana kita bisa bilang sama pasangan kita Hey aku cinta kamu tapi aku juga butuh sesuatu yang baru Yaitu dengan bercinta dengan laki-laki misalnya Dan di negara Jerman banyak sekali yang seperti itu Yang terbuka dengan kapasitas orientasi seksual mereka Aku pikir lebih bagus jujur sama pasangannya Daripada selalu main di belakang misalnya Seperti itu ya Dan mbak-mbaknya jadi ngerasa bingung Apalagi kan konotasinya Diseksual itu juga buat mbak-mbaknya sulit dimengerti ya Kenapa ada seperti itu Gil Kenapa dia nggak bisa milih aku aja Atau nggak bisa milih cowoknya aja Dan aku ditinggalin Kenapa dia masih tetap kayak bapak di rumah Kayak suami anakku dinafkahi Aku dinafkahi secara rutin Tapi aku tahu dia melakukan hal itu lagi Dengan laki-laki di luar sana Nah kalau buat itu mbak-mbaknya maaf banget Aku nggak bisa kasih saran apapun Memang itu adalah orientasi seksual dari pasangan kamu mbak Dan memang karena orientasi seksualnya yang memang 50-50 itu tadi Sehingga menjadikan dirinya hidup dengan keadaan yang seperti itu Bahwa dia adalah menyayangi istrinya Anaknya menafkahi Tapi di luar melakukan itu Nah kalau untuk urusan yang begitu Memang aku tidak bisa memberi saran lah ya Tapi memang itu jarang sih sebenarnya Dari sekian banyaknya mbak-mbak yang chatting dan curah sama aku Itu mungkin 1-2 yang memang Suaminya itu biseksual gitu Bah yang lain yang puluhan dan ratusan itu Adalah emang bener-bener gay gitu Bahkan kisahnya itu sangat menyakitkan ya Bayangin aja kalian perempuan udah nikah 3 tahun Tapi nggak pernah dipegang sama sekali ya Nggak pernah ciuman sama sekali Ciuman juga jarang banget Itu juga cuma cium pipi Dan kalau aku mau minta gil Selalu aku yang dibilang Nggak mau capek Atau ada aja alasannya Seperti itu Dan perempuan mana yang bisa bahagia ya Dan aku mau kasih tau lagi disini Mungkin ini udah jadi vlog yang keberapa kali Untuk aku selalu cerita Bahwa Ayo dong mas Ayo dong Kalian-kalian di luar sana Yang memang merasa diri kalian itu gay Bukan biseksual Dan berani menyatakan diri Ya inilah memang kehidupan aku Dan nggak menyakiti perempuan manapun ya Di vlog yang sebelum-sebelumnya Juga aku selalu menyinggung masalah ini Dan sampai hari ini Aku masih aja terus Tetap dapat chattingan dari mbak-mbaknya Yang memang selalu bilang Pengen curhat deal Karena nggak tau mau curhat sama siapa Silahkan mbak Silahkan curhat sama aku Sebisa mungkin aku akan bales Tapi kalau aku balesnya terlambat Juga maafkan Dan terima kasih juga Atas kepercayaan kalian semua Dan saran aku sekali lagi Buat mbak-mbaknya berani juga ya Untuk menyatakan Kalau memang nggak mau hidup seperti itu Jadi aku selalu banget Buat mbak-mbaknya yang setelah curhat Selalu bilang sama aku Aku lagi proses ceregil Karena aku sadar Dan makasih banget curhatan kamu Makasih banget sarannya Dan memang bener Suami aku yang ngakut Begitu ya Bahkan ada yang berusaha Untuk berubah Tapi aku nggak percaya lagi Segala macem Ya memang itu Lain cerita ya Aku sendiri juga selalu bilang Susah Atau mungkin nggak ada Yang bisa berubah Karena orientasi seksual itu Emang udah begitu Bawaannya Jadi mau dirubah pun Nanti dirubahnya cuma Setahun-dua tahun aja Mungkin melupakan Tapi besok-besoknya Tetap aja mencari Orientasi seksual Yang memang pada dasarnya Ada di dirinya tersebut Semoga vlog kali ini Juga bisa membuka hati Mas-masnya Di luar sana Dan mbak-mbaknya Harus hati-hati juga Memilih pacar Dan yang pasti Buat mbak-mbaknya Tetap aja semangat Karena masih banyak juga Laki-laki yang Normal Maksudnya dalam arti kata Laki-laki yang Heteroseksual Dan jangan takut juga Untuk menutup Lembaran baru Dan membuka lembaran Eh menutup lembaran lama Dan membuka lembaran baru Yaitu tadi dengan Membuka hati Untuk pria-pria yang lain Dan buat pria-pria Yang saat ini Mungkin sudah Salah jalan Akhirnya Menyakiti istrinya Ayo dong Kalian speak up Dan ngomong sama istri kalian Kalau kalian punya Orientasi seksual yang lain Dan buat yang belum menikah Atau masih punya pacar Lebih bagus Tinggalkan aja Lebih bagus Jalani hidup kalian Apapun kesulitan itu Di Indonesia Aku tahu Aku menjalanin itu ya Aku menjalanin itu Jadi kalau ada komentar yang bilang Iyalah kau Enak ngomong Karena udah di Jerman No Aku juga menjalanin itu Kalau kalian nonton vlog aku Dari awal Sampai saat ini Kalian pasti tahu Apa yang terjadi ya Dari mana kehidupan aku Dari mana gejolak itu Sampai ke titik ini Dan aku harap Aku tetap bisa Menjadi motivasi Buat siapapun itu Di luar sana Untuk menentukan Jalan hidupnya Itu aja Aku Ragil Rami Mukherji Melakukan langsung dari Jerman Jangan lupa Like, share, komen, subscribe Klik kanal loncengnya Dan subarkan terus vlog ini Ke semua orang Yang ada di luar sana Dan yang mau curhat Silahkan aja Masuk ke Instagram aku At Ragil Mahardika Dan juga Ke Facebook aku Langsung aja Masuk ke Ragil Andi Mahardika Terima kasih Dan Sampai jumpa Ciao Ciao Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax